Sebelumnya tim kembangan nasional Prabowo Gibran terus mengulang narasi Pilpres hanya perlu satu putaran. Menurut data TKN, rakyat menyukai satu putaran, selain itu anggaran negara pun lebih hemat. Kami belum mempunyai anggaran-anggaran dua putaran, karena kami punya keyakinan, soal milik ini hanya selesai satu putaran, dalam 14 kebunan itu, insya Allah sudah selesai. Kenapa saya penyakitkan seperti itu, pertama, kasarunan, masyarakat sesungguhnya juga menghendaki satu juta. Narasi satu putaran mendapatkan respons partai pendukung Ganjar Mahfud. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan kelompok yang bisa memenangkan satu putaran harus bekerja ke bawah dan tidak melakukan intimidasi dan kecurangan. Tetapi kalau kita lihat, akhir-akhir ini kan muncul banyak intimidasi. Ada aparatur negara yang seharusnya netral, dan kemudian ternyata tidak netral, muncul rekaman-rekaman yang menunjukkan tidak netralitasnya para aparatur, baik dari oknum-oknum TNI, Polri, Kejaksaan, itu kan sangat disayangkan. Nanti bukti-bukti yang akan disampaikan di dalam bukatan kepada bawah sulit. Ya, contoh terakhir, kepala desa selain diintimidasi juga mereka kumpulkan. Soal isu kepala desa dikumpulkan yang disebut Hasto diduga terkait temuan Bawaslu Ambon terhadap kampanye Gibran Raka Bumi Raka di Ambon 8 Januari 2024, Bawaslu Ambon menemukan 30 tamu dari 100 orang yang diundang adalah kepala desa. Yang hadir di situ berdasarkan data yang kami miliki, sekitaran kurang lebih 30 orang yang hadir di situ. Setelah kami lakukan verifikasi, teridentifikasi beberapa itu berasal dari kota Ambon dan beberapa dari kabupaten Maluku Tengah. Klaim satu putaran juga belum terlihat dari hasil survei sejumlah lembaga. Di antaranya adalah hasil survei politika research and consulting yang dilakukan pada 20 hingga 27 Desember 2023 terhadap 1.200 responden. Tren penurunan elektabilitas terjadi pada pasangan Prabowo Gibran dari survei November 2023 sebesar 47,8 persen menjadi 42,4 persen. Survei dari lembaga Survei Center for Strategy and International Studies atau CSIS menunjukkan elektabilitas pas lonca pres Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaymin Iskandar naik ke peringkat kedua dengan angka 26,1 persen, menjauhi ganjar Mahfud 19,4 persen. Sementara pasangan Prabowo Gibran berada di atas Anies Muhaymin. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi